Tahan ini sejajar dengan bahu Lihat sini, ini cara pertama Bisa agak ke belakang, boleh Yang penting sejajar dengan bahu bisa di sini Fokus baik-baik, lihat Jemari tangan, tidak terlampau rapat begini Tidak terlampau lebar begini Sewajarnya saja begini Lihat, fokus, lihat baik-baik Angkat tangannya sampai sejajar dengan bahu Ini cara yang pertama Yang kedua, An-Nasai nomor hadis 1101 Diajar dengan daun telinganya Boleh, boleh ini yang jempol Untuk akhwat misalnya Ini menyentuh daun telinga yang paling bawah di sini Boleh Baik begini, mengangkat tangan begini Mengangkat tangan begini Jempol tangan menyentuh tempat anting-anting Ini pendapat Imam Shafi'i Kalau perempuan tariklah sikunya ke badan Begini ya, tarik sedikit Kalau Imam Hambali begini Imam Hambali begini Jadi patokannya bahu Patokannya bahu kita Jari-jarinya dirapatkan Tidak boleh begini Itu Tidak ada dalilnya itu Tidak ada keterangan Sudah mengangkatnya males Terus begini Nanti itu tidak boleh Begini juga Tidak ada keterangan begini ya Bu Mengangkat tangan Atau begini tidak ada juga Ini terlalu ke bawah Ini terlalu ke bawah Begini juga tidak boleh Patokannya harus bahu Atau kedua telinga Telinga Itulah yang berdasarkan Fatwa ulama Ahlusullah wal-jam'ah Dan itulah yang berdasarkan Keterangan-keterangan riwat yang sohih Selain itu Tidak ada yang memfatwakannya Saya bacakan dulu keterangan Dari Imam Nawawi Ada pun sifat Mengangkat tangan ketika Takbiratul Ahram Kata Imam Nawawi Pendapat yang Masyur Dari madhab kami Madhab Imam Shafi'i Wa madhab bil-jam'ahir Dan pendapat Mayoritas Jadi mayoritas Umat muslim Annahu Annahu Yarpa'u Yadaihi Sesungguhnya Mengangkat Kedua tangan itu Hadwa Man Kibai Setentangan Dengan Kedua bahu Setentangan Kedua bahu Apa yang setentangan Dengan kedua bahu Kedua pergelangan tangan Ini madhab Shafi'i ya Kedua pergelangan tangan Setentangan Sejajar dengan bahu Bihaitu Tuhadhiya atropu aswabiyihi Furu'a udunai Dengan mengirim Jari-jari tangan Melampaui bagian atas telinga Pergelangan Shafi'i bahu Jari-jari tangan Menampaui bagian atas telinga Waibha mahu syahmata Udunaih Dengan jempol tangan Menyentuh tempat Anting-anting Nah begini Nah begini Ini madhab Shafi'i Jari mekar Pergelangan sampai ke bahu Kita ulang ya Pergelangan di bahu Ini pergelangan di bahu Jempol tangan di tempat Anting-anting Jari-jari tangan Melampaui bagian atas telinga Nah ini madhab Shafi'i Ini cara takbir madhab Shafi'i Kalau madhab hambali begini Kalau madhab Shafi'i begini Takbir rotul ihram itu hukumnya Rukun sholat Dan termasuk Rukun qawli Ucapan Berarti Mengucapkan takbir rotul ihram Wajib dengan lisan Tidak boleh hanya di hati saja Kalau takbirnya di hati saja Maka sholatnya tidak sah Wajib diulang Takbir rotul ihram adalah Rukun qawli Rukun yang wajib diucapkan dengan lisan Lapaznya adalah Allahu Akbar Itu lapaznya Lapaz tunggal Tidak ada lapaz yang lain Harus menggunakan lapaz satu-satunya Dan tidak boleh diterjemahkan Tidak boleh mengucapkan Allah Maha Besar Tidak boleh Allah Besak Nian Tidak boleh Allah Nanggadang Tidak boleh Balak Nihan Kata orang Lampung Tidak boleh Gudi tenan Kalau orang Sunda Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Dia hanya satu lapaz Allahu Akbar Ada lapaz bahasa Arab yang lain Yang menyerupai Allahu Akbar Tapi tidak boleh juga Misalnya Allahu al-azam Tetap tidak boleh Tetap tidak boleh Jadi hanya satu lapaz Allahu Akbar Allahu Maha Besar Ketika takbiratul ihram Dikatakan takbiratul ihram Karena disertai niat Karena disertai niat Berarti Penempatan niat sholat Ketika kita takbiratul ihram Ini jangan lupa Selanjutnya Selain ucapan Mengenai Mengangkat tangan Itu bagian dari Kesunahan Di dalam sholat Jadi mengangkat tangan Ketika takbiratul ihram Itu adalah Sunnahnya sholat Jadi tidak masuk Dalam rukun sholat Yang masuk rukun Adalah ucapan Takbiratul ihramnya Allahu Akbar Jadi ucapan Allahu Akbar Yang disertai Niat di dalam hati Kemarin Sudah saya ajarkan Minimal Ucapkan Solaitul zuhri Solaitul maghrib Solaitul asri Atau Usalli fardul zuhri Usalli fardul asri Usalli fardul maghrib Ketika Takbiratul ihram Nah Ada pun yang berikutnya Mengenai Mengangkat tangan Terjadi Perbedaan pendapat Di kalangan Ulama ahlu Sunnah wal jamaah Mengenai Posisi tangan Ketika Mengangkat Takbiratul ihram Pendapat yang pertama Mengangkat tangan Itu sebahu Mengangkat tangan Itu sebahu Saya bacakan dulu Dalilnya Yang Mengangkat tangannya Sebahu Dari Salim Dari Bapaknya Rajallahu Anhumah Kala Ia berkata Ra'itu Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Aku Kata Bapaknya Salim Melihat Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Ida Ida Petah Salata Apabila Beliau Membuka Salatnya Rafa'a Yadaihi Nabi itu Mengangkat Kedua tangannya Hatta Yuhadiyah Man Kibayi Sehingganya Kedua tangannya Setentangan Dengan Kedua Bahunya Jadi ukurannya Bahu ya bu Setentangan Dengan Kedua Bahunya Caranya Bagian Jari Jari-jari Bagian atas Itu tetap Melampaui Bagian atas Bahu Jangan Membawahi Bahu Jadi jangan Begini Ini masih Membawahi Bahu Dia harus Diangkat Sedikit Sehingganya Sejajar Dengan Bagian atas Bahu Atau Jarinya Melampaui Sedikit Begini Dengan Pelapaknya Yang Dirapatkan Nanti saya Detilkan Satu-satu Hadis ini Tercantum Dalam Kitab Sahih Al-Bukhari Nomor Hadis 739 Dan Sahih Musrim Nomor 390 Sahih Mutafakun Adaih Nah Pendapat ini Disandarkan Kepada Madhab Imam Ahmad Ibn Hanbal Alias Imam Hanbali Makanya Imam Hanbali Kalau Ngangkat Takbir Tangannya Sebahu Jarinya Dilapatkan Ini Pendapat Pertama Pendapat Yang Kedua Ngangkat Tangan Itu Patokannya Telinga Patokannya Telinga Keterangan Hadisnya Dari Malik Bin Al-Huairif Dia Berkata Anna Rasul Allah Sallallahu Aleyhi Wasallam Sesungguhnya Rasul Karena Iza Kabbar Apabila Beliau Takbiratul Ihram Beliau Mengangkat Kedua Tangannya Sehingganya Kedua Tangannya Setentangan Dengan Kedua Telinganya Mengangkatnya Begini Jempol Tangan Menyentuh Tempat Anting-anting Jari-jari Tangan Melampaui Bagian Atas Telinga Jari-jarinya Dimekarkan Jari-jarinya Dimekarkan Begini Ini Pendapat Yang Disandarkan Kepada Madab Asyafi'i Madab Imam Syafi'i Hadis ini Tercantum Dalam Kitab Soheh Al-Bukhari Nomor Hadis 695 Dan Soheh Muslim Nomor Hadis 589 Soheh Mutafakun Alaih Soheh Kelas 1 Ini kan Ilmu Buat Kita Yang Angkat Tangan Sampai Kuping Jelas Fatwanya Dari Mujud Tahidin Mutla Imam Syafi'i Jelas Hadisnya Soheh Bukhari Soheh Muslim Soheh Mutafakun Alaih Yang Angkat Tangan Sebahu Juga Sama Jelas Fatwanya Mujud Tahidin Mutla Imam Ahmad Ibnu Hanbal Alias Imam Hanbali Jelas Hadisnya Soheh Bukhari Soheh Muslim Soheh Mutafakun Soheh Kelas 1 Ini yang disebut Dalam Islam itu Namanya Hilawiyah Ini yang disebut Dengan Perbedaan Pendapat Gak ada Yang salah Benar Semua Jadi Gak ada Yang salah Benar Semua Yang salah Itu Yang gak Solah Betul gak Kira-kira Benar Semua Gak ada Yang salah Jadi Gak perlu Saling Menyalahkan Juga Gak perlu Berebut Benar Gak perlu Makanya Kalimatnya Bebas Umat Umat Kita ini Para Mukulid Pengikut-pengikut Di akhir zaman Ini Apalagi Kita ini Umat Akhir zaman Bebas Milih Gak ada Yang salah Antara Mengangkat tangan Sampai Telinga Atau Ingin Sapi Bahu Benar Semua Benar Semua Wa Maknahu Makna Daripada Kedua Keterangan Ini Makna Dari Keterangan Ini Adalah Sampainya Jari-jari Tangan Sampainya Jari-jari Tangan Di Kedua Tempat Jadi Kalau Sebahu Jari-jarinya Nyampe Bahu Atau Melampaui Sedikit Kalau Setelinga Jari-jarinya Nyampe Telinga Atau Melampaui Bagian Atas Telinga Sedikit Wa Innama Khuyro Li Anna Kilal Amro Ini Marwiun An Rasul Allah Sallallahu Wani Wasallam Dua-duanya Yang Sebahu Yang Sekuping Dua-duanya Bagus Semua Karena Dua-duanya Diriwayatkan Dari Nabi Sallallahu Wani Wasallam Ini Disebutkan Dalam Kitab Al-Buhni Li Ibni Kudamah Jijus Yang Kedua Halaman 327 Tentang Dua ini Nah Tinggal Kita Ingin Mempertegas Mempertegasnya Begini Kalau Ngikut Kemadhab Hambali Kalau Ngikut Kemadhab Hambali Maka Ibu Harus Dirapatkan Jari-jarinya Rapat Begini Rapat Jari-jarinya Begini Ngambil Bahu Ngambil Bahu Ini Madhab Hambali Begini Allahu Akbar Ini Ngambil Madhab Hambali Begini Tidak Boleh Begini Ini Dada Bukan Bahu Namanya Apalagi Malas Malasan Begitu Itu Tidak Tidak Bermadhab Yang Begitu Tidak Bermadhab Tidak Jelas Angkat tangannya Harus Jelas Imam Hambali Begini Rapat Jarinya Ngambil Samping Karena Bahu Dia ambil Kepatokan Bahu Jari-jarinya Nyampe Bahu Boleh Melampaui Sedikit Boleh Tidak Apa-apa Tapi Bahu Dapatnya Dada Tidak Tidak Boleh Kebawahan Tidak Boleh Tengah Juga Begini Harus Begini Harus Ngambil Kesamping Rapat Cari Ini Madhab Hambali Kalau Mengambilnya Kemadhab Asyafi'i Maka Sampai Talinga Sampai Talinga Itu Begini Ini Madhab Asyafi'i Saya Bacakan Dulu Keterangan Dari Imam Nawawi Adapun Sifat Mengangkat Tangan Ketika Takbiratul Ihram Kata Imam Nawawi Pendapat Yang Masyur Dari Madhab Kami Madhab Imam Safi'i Dan Pendapat Mayoritas Jadi Mayoritas Umat Muslim Sesungguhnya Mengangkat Kedua Tangan Itu Setentangan Dengan Kedua Bahu Setentangan Kedua Bahu Apa yang Setentangan Dengan Kedua Bahu Kedua Pergelangan Tangan Ini Kedua Pergelangan Tangan Setentangan Sejajar Dengan Bahu Dengan Mengirim Jari Jari Tangan Melampaui Bagian Atas Telinga Pergelangan Safi'i Bahu Jari Jari Tangan Menampaui Bagian Atas Telinga Dengan Jempol Tangan Menyentuh Tempat Anting Anting Nah Begini Nah Begini Ini Madhab Safi'i Jari Mekar Pergelangan Sampai Ke Bahu Pergelangan Di Bahu Pergelangan Di Bahu Jempol Tangan Di Tempat Anting Jari Jari Tangan Melampaui Bagian Atas Telinga Nah Ini Madhab Safi'i Ini Cara Takbir Madhab Safi'i Kalau Madhab Hambali Begini Kalau Madhab Safi'i Begini Begini Ketinggian Jangan Begini Juga Tidak Ada Begini Juga Tidak Ada Yang Ada Itu Begini Jarinya Renggang Tidak Dilapat Kalau Madhab Hambali Rapat Kalau Madhab Safi'i Begini Itu Hadis Soheh Semua Ya Keterangan Keterangan Ini Disebutkan Dalam Kitab Syarah Soheh Muslim Juz Yang Kedua Halaman 119 Cara Sorat Begitu Cuman Bedanya Begini Laki-laki Dan Perempuan Berbeda Kalau Sudah Begini Perempuan Harus Menarik Sikunya Kedalam Begini Itu Kalau Perempuan Ditarik Kedalam Gak Boleh Begini Keleknya Kebuka Bau Nanti Dibuka Karena Perempuan Gak Boleh Melepas Bebas Tubuhnya Dia harus Rapat Rengkat Kalau Laki-laki Menjauhkan Lambungnya Dari pahanya Waktu Sujud Tapi Kalau Perempuan Yang penting Tidak Bertumpu Jangan Terlalu Jauh Kalau Laki-laki Mengangkat Sikunya Dan Dijauhkan Dari Badan Ketika Sujud Kalau Perempuan Merapat Kebadan Itu Bedanya Jadi Perempuan Kalau Laki-laki Begini Kalau Perempuan Rapat Kebadan Laki-laki Begini Nabi Begini Salatnya Karena Beliau Jadi Imam Begini Kalau Beliau Sesama Dimakmum Gak Bisa Begini Karena Pala Orang Di Samping Kalau Jadi Makmum Kan Kena Pala Orang Siku Kita Maka Kalau Jadi Makmum Harus Menyesuaikan Diri Laki-laki Juga Tarik Sedikit Sikunya Jangan Terlalu Menyamping Nabi Begini Karena Beliau Posisi Jadi Imam Makanya Bisa Begini Jadi Sikunya Bisa Dibuka Tapi Kalau Di Jam Apalagi Jam Padat Dan Rapat Kita Harus Proporsional Dalam Ngangkat Tangan Kita Kemudian Yang berikutnya Sedikit Lagi Memang Terjadi Perbedaan Pendapat Antara Imam Shafi'i Dan Imam Hambali Mengenai Telapak Tangan Ada Yang Mekar Ada Yang Rapat Itulah Khilafiyah Karena Berangkat Dari Satu Hadis Dari Abi Hurairah Beliau Berkata Di Rasul Rasul Sallallahu Alayhi Sallam Bahwasannya Rasul Nabi Itu Kalau Mengangkat Tangannya Beliau Mengangkat Tangannya Madan Nah Madan Ini Madan Ini Kalau Kata Imam Hambali Panjang Maka Rapat Madan Ini Kalau Kata Imam Shafi'i renggang, maka direnggangkan satu bahasa sama-sama ulama pakar bahasa Arab ngerti semua bahasa Arab tapi beliau beda pendapat itulah khilafiyah makanya khilafiyah itu perbedaan pendapat itu takdir, gak bisa dipersoalkan Imam Shafi'i memperkuat pendapatnya bahwasannya Nabi SAW ketika beliau bertakbir untuk sholat Nabi memisahkan antara jari-jari tangannya renggang, setelah perbedaan pendapat tadi bagaimana timing mengangkat tangan mengatur waktu mengangkat tangannya ini keterangannya awal pertama muqoranatul rohili takbir muqoranatul rohili takbir antara takbiratul ikhram dengan mengangkat tangan muqoranatul satu tempatan bersamaan jadi gini Allahuakbar jadi alif mengangkat barangnya itu sudah ditaruh tangan begini Allahuakbar itu muqoranatul bersamaan atau yang kedua takdimu rohili alat takbir mengangkat dulu baru takbir begini ngangkat dulu ya Allahuakbar nah itu ngangkat dulu namanya tangan sudah sampai di atas Allahuakbar boleh juga yang gak boleh itu bitakdimi takbir ala rohili takbir dulu baru ngangkat nah itu gak boleh begini Allahuakbar baru ngangkat nah itu gak boleh bersamaan paling bagus ngangkat dulu baru takbir bagus tapi yang gak boleh takbir dulu baru ngangkat itu gak boleh udah takbir baru ngangkat gak boleh ingat ya itu yang gak boleh baik kemudian yang berikutnya kapan saja kita ngangkat tangan selain takbir atul ikhram kapan saja ngangkat tangan selain takbir takbir atul ikhram pendapat pertama Imam Hanapi kata Imam Hanapi ngangkat tangan cuman sekali dalam sholat pas takbir atul ikhram saja ini Imam Hanapi keterangan dari Abdullah bin Mas'ud r.a inginkah aku ajarkan kepada kalian atau aku hendak mengajarkan kepada kalian tentang cara sholatnya rasul maka diajarkan beliau sholat dan tidak ngangkat kedua tangan kecuali hanya sekali aja takbir atul ikhram maka fatwa Imam Hanapi ngangkat tangan cuman sekali mau ruku gak ngangkat tangan lagi sahami Allah liman hamidah gak ngangkat tangan lagi ini pendapat Imam Hanapi keterangan ini tercantum dalam kitab sunan at-tirimidhi nomor hadis 257 sunan an-nasai 748 dan dalam kitab-kitab hadis yang lainnya pendapat yang kedua ini pendapat Imam Syafi'i Imam Hanbali Imam Malik Ibnul Mubarak dan ulama-ulama fikih yang lainnya ngangkat tangan itu minimal 3 tempat kapan saja 1 takbiratul ya haram 2 qobla ayyarka sebelum berhukum 3 waku tasmih sama Allah liman hamidah yang tidak 3 tempat kita dengan hadisnya begini nabi memulai salat mengangkat tangan 1 mengangkat tangan dan ketika sebelum berhukum juga mengangkat tangan 2 dan ketika bangun dari rukum tidak tasmih juga mengangkat kedua tangan 3 tempat dan nabi tidak pernah mengangkat kedua tangannya ketika bangun di dua sujudnya jadi jangan sampai sujud nih ya Allahu akbar mau duduk mengangkat tangan gak boleh mau sujud lagi Allahu akbar sujud lagi gak boleh mengangkat tangan karena nabi tidaklah mengangkat tangannya bayna sajadatain diantara kedua sujudnya soheh al-bukhari 735 soheh muslim 390 at-tirimiddi 255 an-nasai 877 sunan abidawd 721 ibnu majah 858 mustad imam ahmad 4526 muat imam malik 165 sunan adarimi 1308 oh keren ini ini tercantum di sembilan kitab induk sembilan kitab induk jadi hadis yang mengangkat tangan di tiga tempat itu tercantum di sembilan kitab induk kitab hadis suha bukhari suha muslim sunan at-tirimiddi sunan an-nasai sunan ibnu majah sunan abidawd musad imam ahmad muat imam malik dan sunan adarimi sembilan kitab induk luar biasa pendapat yang berikutnya ditambahkan di tempat keempat jadi ada keterangan ditambahkan di tempat keempat kapan itu diambil dari keterangan Abdullah bin Umar Anaknya Umar bin Khattab karena Abdullah bin Umar ketika memulai salat beliau bertakbir mengangkat kedua tangan dan ketika ruku juga mengangkat kedua tangan dua tempat dua tangan berarti empat tempat ini yang mengamalkan Abdullah bin Umar anaknya Umar bin Khattab namun Abdullah bin Umar mengerjakan itu dengan mencontoh sholatnya Nabi Allah Maka hadis ini marfu walaupun ini perbuatan Abdullah bin Umar tapi hadis-hadis ini marfu karena disandarkan kepada perbuatan Nabi tercantum dalam kitab Soheh Al-Bukhari nomor hadis 739 dan tercantum dalam kitab Musnad Imam Ahmad 6293 di dua kitab induk hadis yang tiga tempat tadi itu di sembilan kitab induk jadi kita boleh milih yang tiga tempat saja boleh juga menyertakan sampai empat tempat misalnya bangun dari dua rekaan pertama tasawad awal ngangkat tangan sunnah enggak ngangkat juga enggak apa-apa bahkan boleh memilih pendapat yang pertama ngangkat tangannya cuman takbir sahaja oke saya terakhir ini saya mau praktekkan tentang ngangkat tangan ngangkat tangan itu ibu-ibu sekali lagi ingin saya tegaskan sebentar hanya dua ngangkat tangan itu ya yang pertama Allahu Akbar nimadaf syafi'i ingat jari-jari direnggangkan jempol tangan menyentuh tempat anting-antik ini soheh bukhari soheh muslim soheh bukhari soheh muslim ini yang begini soheh bukhari dan soheh muslim sebentar kita ulang lagi biar enak direkamannya ya baik begini mengangkat tangan begini ya mengangkat tangan begini di soheh bukhari soheh muslim jempol tangan menyentuh tempat anting-anting ini pendapat imam syafi'i kalau perempuan tariklah sikunya ke badan begini ya tarik sedikit kalau imam hambali begini imam hambali begini jadi patokannya bahu patokannya bahu kita jari-jarinya dirapatkan tidak boleh begini itu tidak ada dalilnya itu tidak ada keterangan sudah mengangkatnya males terus begini nanti itu tidak boleh begini juga tidak ada keterangan begini ya bu mengangkat tangan atau begini tidak ada juga ini terlalu ke bawah ini terlalu ke bawah begini juga tidak boleh ya patokannya harus bahu atau kedua telinga itulah yang berdasarkan fatwa ulama ahlus sunnah wal jamaah dan itulah yang berdasarkan keterangan-keterangan riwat yang soheh selain itu tidak ada yang memfatwakannya baik ini saja dulu kita akhiri dengan berdoa terima kasih